kali ini kita akan unboxing paket yang saya beli di salah satu toko online ini dia barangnya headset bluetooth stereo ya dengan harga murah meriah tidak sampai Rp50.000 untuk kotaknya lumayan sayot mudah-mudahan untuk isinya masih utuh tidak sampai patah sebenarnya ini pembelian saya yang kedua untuk barang yang sama setelah pembelian yang pertama baru dua kali pakai sudah rusak tidak bisa dipakai lagi ya karena harganya sangat murah dan untuk suaranya lumayan bagus makanya saya coba untuk membeli yang kedua jika teman-teman ingin membeli produk dengan tipe yang sama seperti saya ini diusahakan untuk charger yang dipakai tidak melebihi 500 mili ampere agar punya teman-teman tidak bermasalah seperti yang pertama saya beli untuk pembelian yang kedua ini saya mendapatkan kabel AUB atau kabel audionya padahal yang pertama saya saya beli saya tidak mendapatkannya ya tapi jangan salah ya karena saya membelinya di toko yang berbeda sekali lagi saya ingatkan ya buat teman-teman yang mempunyai headset bluetooth sama tipe seperti ini untuk pengecasannya jangan sampai melebihi 500 mili ampere dan itu nantinya akan bermasalah buat headset teman-teman kayaknya baterainya habis total karena tidak bisa menyala ya coba kita charge terlebih dahulu untuk baterainya oke coba kita charge terlebih dahulu untuk pengecasannya sudah berjalan ya kita tunggu aja sebentar dan kita coba nyalakan kembali untuk alatnya sudah bisa menyala dan coba kita hubungkan ke handphone sekarang headset bluetoothnya sekalian kita cek untuk stickernya kiri dan kanan apakah bisa berfungsi keduanya ya setelah saya cek untuk fungsi-fungsinya normal semua dan untuk suara bassnya lumayan bagus ya kalau untuk harga segini sekian dulu review saya kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton kemana terima kasih sudah menonton